Ada enam lagi, enam lagi sahabat yang memiliki kemuliaan yang disebut, yang itu menyempurnakan bilangan sepuluh jika ditambahkan dengan empat sebelumnya. Yang mereka disebut dengan al-asyarah al-mubasharun biljannah, sepuluh orang yang dikhabarkan, kabar baik tentu busro bagi mereka, bahwa mereka akan masuk ke dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah 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 Kita masih membicarakan tentang urutan orang-orang dari umat Nabi Muhammad yang memiliki kemuliaan yang tertinggi secara berurut. Secara berurut, pertama kemarin kita telah sampaikan empat sahabat Nabi termulia yang urutannya itu sama dengan urutan Al-Khulafah Ar-Rashidun yaitu Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu Uthman ibn Affan radiyallahu anhu dan Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu Selanjutnya, ada enam lagi Enam lagi sahabat yang memiliki kemuliaan yang disebut, yang itu menyempurnakan bilangan sepuluh jika ditambahkan dengan empat sebelumnya yang mereka disebut dengan Al-Asharah Al-Mubasharun Biljannah yang disebut dengan Al-Asharah Al-Mubasharun Biljannah sepuluh orang yang dikhabarkan kabar baik tentu Bushro bagi mereka bahwa mereka akan masuk ke dalam surga empat yang empat adalah yang pertama tadi kita sebut yang sudah kita jelaskan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali kemudian ditambah dengan enam sahabat utama lainnya dan mereka ini disebut dengan istilah Al-Asharah Al-Mubasharun Biljannah sepuluh orang yang akan dikhabarkan oleh Nabi akan masuk ke dalam surga namun perlu kita ketahui bahwa orang-orang yang dikhabarkan oleh Nabi akan masuk surga itu tidak terbatas pada sepuluh orang yang disebut dengan Al-Asharah Al-Mubasharun Biljannah tetapi disana masih ada sahabat-sahabat Nabi lainnya yang juga dikhabarkan oleh Rasulullah akan masuk ke dalam surga hanya saja sepuluh ini memiliki keistimewaan karena mereka namanya disebut satu persatu oleh Rasulullah s.a.w. sebagai penduduk surga dalam satu majlis dalam satu majlis jadi dalam satu majlis begini Rasulullah s.a.w. s.a.w. menyebut nama sepuluh orang ini satu persatu bahwa mereka akan masuk ke dalam surga Rasulullah s.a.w. bersabda asyaratun filjannah sepuluh orang yang akan ada di dalam surga abu bakar filjannah umar filjannah usman filjannah aliyun filjannah wazubairu filjannah watalhatu filjannah wabnu awuf filjannah wa sa'adun filjannah wa sa'idu binu zaid filjannah wa abu ubaidah ibn aljarrah filjannah sepuluh orang disebut nabi satu persatu dalam satu majlis maka mereka kemudian disebut sebagai al-asyarah al-mubasharun filjannah ini sebuah anugerah yang luar biasa sesuatu yang luar biasa ketika seseorang dikhabarkan oleh nabi akan masuk ke dalam surga kita mengetahui bahwa apa yang disampaikan oleh nabi adalah wahyu dari Allah ketika nabi mengatakan abu bakar filjannah umar filjannah dan seterusnya filjannah itu adalah wahyu dari Allah dan itu sebuah kepastian kebenarannya bahwa sepuluh orang ini dipastikan nanti di akhirat tempatnya adalah di dalam surga yang abadi kalau seseorang sudah dipastikan akan masuk surga betapa mulianya mereka betapa bahagianya mereka bahwa mereka termasuk orang-orang yang di akhirat sudah jelas nasibnya itu sudah jelas bahwa mereka akan masuk ke dalam surga sedangkan orang-orang yang tidak diberitahu oleh nabi tidak dikhabarkan oleh nabi akan masuk surga kita belum tahu bagaimana nanti keadaannya ketika di hari kiamat nanti seperti kita yang hadir disini ataupun kita secara umum nabi tidak menghabarkan bahwa dengan menyebut nama kita bahwa kita akan masuk ke dalam surga tidak disebutkan dan kita belum tahu bagaimana nanti kita ketika meninggal dunia apakah mati dalam keadaan khusnul khatimah membawa iman atau su'ul khatimah tetapi kita hanya berdoa kepada Allah semoga kita diwafatkan dalam keadaan khusnul khatimah Rasulullah s.a.w ataupun Allah s.w.t hanya secara global memberitahukan bahwa orang-orang yang mati dalam keadaan beriman dia akan masuk ke dalam surga bahwa orang-orang yang mati dalam keadaan muslim mu'min dia akan masuk ke dalam surga ini adalah berita secara global secara umum bahwa penduduk orang-orang muslim adalah ahlul jannah mereka adalah penduduk surga tetapi secara perorangan dengan menyebut nama itu tidak banyak yang disebut nabi dikatakan akan masuk ke dalam surga dan sungguh berbahagia beruntung orang para sahabat yang disebut nabi akan masuk ke dalam surga hadirin yang dirahmati oleh Allah s.w.t tadi kita katakan bahwa tidak terbatas 10 orang ini yang dikhabarkan akan masuk ke dalam surga tetapi ada orang-orang lain yang juga dikhabarkan akan masuk surga seperti umahatul mu'minin zaujatul nabi istri-istri nabi seluruhnya mereka akan masuk surga sebagaimana mereka menjadi istri nabi di dunia mereka juga akan menjadi istri-istri nabi di dalam surga sayyidah Aisyah dikhabarkan juga akan masuk ke dalam surga Bilal Ibn Rabah Mu'azzinu Rasulillah juga dikhabarkan akan masuk ke dalam surga Ammar Ibn Yasir juga dikhabarkan akan masuk ke dalam surga dalam sebuah hadis disebutkan ishtaqat aljannatu ila salasatin surga itu rindu kepada tiga orang sesuatu yang luar biasa bagaimana surga bisa merindukan tiga orang ini siapa? yaitu Ali wa bilalin wa ammarin surga itu rindu pertama kepada Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yang kedua kepada Bilal Ibn Rabah kemudian yang ketiga kepada Ammar bin Yasir ini juga merupakan bucraw kabar gembira untuk mereka bertiga bahwa mereka juga akan menjadi penduduk surga dan beberapa orang lainnya yang juga dikhabarkan oleh Rasulullah s.a.w akan masuk surga dan khabar nabi berita nabi itu pasti benar khabar itu yahtamil asidqa wal qadib secara pada dasarnya namanya khabar berita itu mengandung kemungkinan benar dan mengandung kemungkinan bohong itu pada dasarnya tetapi jika khabar itu dari Allah maka dia pasti benar jika khabar itu dari nabi maka itu pasti benar jika seseorang telah dikhabarkan oleh nabi akan masuk ke dalam surga maka memang benar mereka akan masuk ke dalam surga hadirin yang dirahmati oleh Allah 10 orang yang dikhabarkan akan masuk surga yang disebut dengan istilah al-mubasyarun biljannah yang pertama Abu Bakr tadi sudah kita sebut sudah kita jelaskan juga sedikit tentang sifat-sifat beliau kemudian Umar binul Khattab juga sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya tentang kemuliaannya kemudian Uthman binu Affan juga sudah kita bahas bagaimana sifat-sifat mulianya kemudian Ali binu Abi Talib yang juga sudah kita bahas kita sebutkan tentang kemuliaan beliau hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang berikutnya kita kita sebut secara singkat saja enam orang yang melengkapi sepuluh itu yang mereka minal asyarah al-mubasharin biljannah yaitu azzubair ibn al-awwam azzubair ibn al-awwam azzubair ibn al-awwam namanya Abu Abdillah azzubair ibn al-awwam azzubair ibn al-awwam sering disebut sebagai hawari an-nabi hawari yun nabi hawari hawari itu artinya adalah penolong yang disebut dengan hawari nabi artinya penolong nabi karena disebutkan dalam sebuah hadis bahwa rasulullah s.a.w. bersabda likulli nabiyin hawari yun wa hawari yi azzubair ibn al-awwam setiap nabi itu memiliki hawari memiliki seorang penolong wa hawari dan penolongku adalah azzubair yang beliau maksud adalah azzubair ibn al-awwam ini sudah merupakan keutamaan ketika seseorang dipuji oleh rasulullah s.a.w. dengan pujian yang baik tentu saja maka ini sebuah apa namanya sebuah kemuliaan bersendiri bagi seseorang seperti setiap hal yang kemarin kita sebut tentang beberapa sahabat yang empat masing-masing dipuji oleh rasulullah s.a.w. dan itu adalah hal yang benar dan itu merupakan keistimewaan mereka secara khusus tentang azzubair ibn al-awwam beliau langsung disebut sebagai hawari hawari nabi maka beliau adalah hawari nabi s.a.w. beliau adalah seorang tidak dirabukan beliau seorang wali besar bahkan kemuliaannya tadi beliau bagian dari al-asyarah al-mubasharun biljannah tetapi perlu kita sampaikan bahwa dan ini kita berkali-kali sampaikan bahwa seorang wali tidak maksum dari kesalahan tidak maksum dari dosa mereka dijaga oleh Allah dari kekufuran tidak akan ketika seseorang telah menjadi seorang wali mereka tidak akan kufur tetapi mereka tidak maksum mereka tidak tidak maksum dari dosa besar dosa kecil mungkin saja seorang wali itu melakukan dosa apalagi yang bukan wali lebih lebih mungkin mereka melakukan dosa meskipun disini tidak ada yang lebih atau kurang tetapi pada dasarnya seseorang yang bukan nabi mereka tidak maksum dari melakukan sebuah dosa azzubair bin awam dalam kisah wafatnya di akhir hayatnya beliau pernah bergabung dengan pasukan yang melawan sayyiduna ali yang mana sayyiduna ali bin nabi talib radiyallahu anhu al-khalifat rasyid yang alal haq beliau yang dalam kebenaran beliau khalifah yang sah tetapi azzubair bin awam pernah bergabung bersama-sama pasukan yang datang untuk memerangi sayyiduna ali bin abhi talib radiyallahu anhu dalam sebuah perang yang dikenal dengan sebutan perang jamal dalam perang itu di tengah-tengah peperangan yang berkejamuk dan ini merupakan sesuatu yang salah yang dilakukan oleh azzubair bin awam tetapi kita tidak menjelah azzubair azzubair bin awam minal asyarah al-mubasharin biljannah beliau seorang wali yang tingkatannya sangat tinggi jauh lebih tinggi dari para awliya setelahnya tidak diragukan tentang hal itu tetapi beliau pernah melakukan sebuah kesalahan yaitu ketika beliau bergabung dengan pasukan yang melawan sayyidina ali khalifah yang sah namun dalam peperangan itu beliau bertemu dengan sayyidina ali bin abi talib dalam tengah-tengah peperangan dan sayyidina ali bin abi talib itu mengingatkan kepada azzubair bin awam tentang sebuah hadis rasulillah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan tidakkah kamu ingat ketika aku dan kamu berada di sebuah sakifah dari sakifah seseorang dari ansar kemudian rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadamu atuhibbuhu apakah kamu mencintai ali kemudian kamu mengatakan mayam na'uni apa yang menghalangiku untuk mencintainya artinya kamu telah menyatakan bahwa engkau mencintai ali mencintai aku kemudian rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ama innaka satakhruju alaihi watu katiluhu wa anta zalimun sesungguhnya kamu wahai zubair kamu akan keluar melawan ali dan kamu akan memerangi ali dan pada waktu itu kamu adalah orang yang doleh diingatkan hadis ini maka apa maka kemudian azubairu benul awam ketika ingat itu kemudian beliau langsung bertawbat langsung bertawbat dan tentu saja tawbatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah tawbatnya kemudian seseorang membunuh beliau dan mati dalam keadaan telah bertawbat dan telah diterima tawbatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini azubair ibn al-awam sesuatu yang telah dikabarkan oleh nabi akan terjadi terjadi pada azubair ibn al-awam padahal sudah langsung disampaikan oleh nabi kepada azubair tapi karena sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah terjadinya di saat itu azubair ibn al-awam lupa dengan sabda nabi ini kalau seandainya gak lupa gak akan melakukannya tetapi sudah dikabarkan oleh nabi maka pasti terjadi sesuatu yang dikabarkan oleh nabi pasti terjadi sehingga dengan kehendak Allah meskipun azubair sudah diberitahu bahwa dia akan melakukan apa namanya bahwa dia akan memerangi Ali ternyata betul terjadi dan beliau lupa dengan hadis rasulullah s.a.w. sampai diingatkan oleh sayyidina Ali bin Abi talib dalam peperangan itu dan kemudian beliau langsung meninggalkan apa namanya medan perang beliau bertawabat kepada Allah atas kesalahan yang telah beliau lakukan hadirin rahimakumullah ini azubair ibn al-awam yang berikutnya ada talhah ibn ubaidillah talhah ibn ubaidillah talhah ibn ubaidillah namanya Abu Muhammad talhah ibn ubaidillah talhah ibn ubaidillah ini disebut oleh nabi setiap sahabat mulia ini punya apa namanya sebutan yang berdasarkan hadis dari rasulullah s.a.w beliau disebut sebagai zul khairi zul judi jadi disebut sebagai zul khairi orang yang orang yang banyak memberikan apa namanya kebaikan kebaikan orang yang banyak apa namanya berinfak orang yang banyak memberikan sadaqah sehingga rasulullah s.a.w menyebutnya dengan zul khairi atau beliau menyebutnya dengan talhatul khairi talhatul fayyad talhatul fayyad talhatul jud jadi rasulullah menamakan talhatul memuji talhatul sebutan apa talhatul khairi talhatul banyak memberikan kebaikan kebaikan karena banyak bersodakoh banyak berinfak talhatul jud talhatul yang sangat termawan ini nabi yang menyebut untuk talhatul ibn ubaidillah dan tentu saja masih banyak keistimewaan dari talhatul ibn ubaidillah dan seperti halnya azzubair ibn awam talhatul ibn ubaidillah itu juga pernah melakukan sebuah kesalahan yang sama dengan yang dilakukan oleh azzubair ibn awam yaitu dalam perang jamal talhah ibn ubaidillah ini juga bersama-sama azzubair ibn awam beliau juga bergabung dengan pasukan yang melawan sayyidina ali bin abhi talib radiyallahu anhu beliau juga ikut perang melawan sayyidina ali yang apa namanya yang itu yang sayyidina ali itu alal haq dalam kebenaran karena beliau adalah khalifah yang sah yang telah dibayat oleh umat islam sementara mereka yang memeranginya dalam perang jamal adalah mereka yang telah membatalkan bayatnya kepada sayyidina ali bin abhi talib dan talha ada bersama mereka seperti yang tadi kita katakan kita tidak ragu tentang kemuliaan talha talha ibn ubaidillah seorang akabir min akabir al-awliya min akabiri sohabah seorang sahabat yang pebesar para sahabat min al-asyarah al-mubasharin biljannah namanya langsung disebut nabi akan masuk ke dalam surka kalau kita sama sekali tidak sebanding dengan talha ibn ubaidillah derajatnya jauh melebihi dari syahabat al-qadir al-ajilani syahabat al-rifai atau para sultan al-awliya yang lainnya jauh melampaui diatasnya derajatnya sangat tinggi talha ibn ubaidillah indallah itu sesuatu yang tidak diragukan tetapi menjelang wafatnya seperti halnya az-zubair ibn al-awam beliau melakukan sebuah kesalahan yaitu dengan bergabung dengan pasukan yang memerangi sayyidina adi di tengah peperangan beliau juga ditemui oleh sayyidina adi karena ini temannya para sahabat para sahabat yang mulia yang sebenarnya mereka saling mencintai satu dengan yang lainnya kemudian sayyidina adi bin abil talib mengingatkan kepada talkhah ibn ubaidillah hal sami'ta rasul allahi sallallahu alaihi wasallam yakul apakah wahai talkhah apakah kamu pernah mendengar bahwa rasul allah sallallahu alaihi wasallam bersabda man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu allahumma wali man walah wa'adhi man adah apakah kamu pernah mendengar hadis ini faqala talkhah kemudian talkhah mengatakan na'am iya saya pernah mendengar itu barang siapa man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu barang siapa yang aku nabi ini sebagai pemimpinnya maka alih itu juga sebagai pemimpinnya apakah kamu pernah mendengar hadis ini talkhah kemudian mengatakan na'am iya saya pernah mendengar itu lalu sayyidina alih mengatakan lalu kenapa engkau memerangi aku talkhah kemudian saya lupa dengan hadis ini kemudian talkhah pun kemudian berbalik meninggalkan medan perang itu tetapi kemudian ada salah seorang dari pasukan Ali bin Abi Talib yang membunuhnya karena tidak tahu bahwa talkhah ibn Ubaidillah ini telah bertawabat dan telah meninggalkan medan perang hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi azzubairu bin al-awam talkhah ibn ubaidillah min akabir sahabah min akabir awliya tidak diragukan tentang hal itu dan beliau mati dan beliau mati dalam keadaan bertakwa dalam keadaan soleh beliau termasuk yang dikhabarkan oleh Nabi akan masuk ke dalam surga hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang berikutnya yang ke tujuh adalah Abdul Rahman Ibn Auf Abdul Rahman Ibn Auf Abdul Rahman Ibn Auf namanya Abu Muhammad itu kunyahnya Abu Muhammad Abdul Rahman Ibn Auf Abdul Rahman Ibn Auf ini salah seorang yang disebut sebagai aminun fil ardi was sama artinya pujian Nabi untuk siapa untuk Abdul Rahman bin Auf bahwasannya beliau adalah aminun aminus sama wa aminul ardi al-amin atau al-amin fil ardi wal-amin fil sama sebagaimana hadis Rasulullah s.a.w. kepada beliau Nabi bersabda kepada Abdul Rahman bin Auf innaka aminun fi ahlis sama'i wa aminun fi ahlil ardi engkau adalah orang yang terpercaya di kalangan penduduk langit siapa penduduk langit yaitu para malaikat di kalangan para malaikat saja beliau dikenal sebagai amin orang yang terpercaya yang bisa dipercaya wa aminun fi ahlil ardi dan kamu juga orang yang terpercaya di kalangan penduduk bumi dipuji seperti itu oleh Rasulullah s.a.w. dan Abdul Rahman bin Auf ini adalah salah satu sahabat Nabi yang sangat kaya raya yang sangat kaya raya seorang saudagar pedagang dari kalangan sahabat yang kaya raya tetapi beliau tidak mencintai dunia tidak mencintai harta benda harta benda yang beliau kekayaan yang beliau miliki itu digunakan dalam ketaatan kepada Allah s.w.t di dalam membantu dakwah Islam pada awalnya ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah beliau orang miskin beliau orang miskin tetapi kemudian beliau dipersaudarakan dengan seorang ansur yang kaya raya yang kaya raya karena kita tahu salah satu langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi s.w.t di saat hijrah dari Makkah ke Madinah adalah mempersaudarakan orang-orang muhajirin yang hijrah dari Makkah dengan orang-orang ansur penduduk asli Madinah mereka dipersaudarakan dipersaudarakan itu ya memang langsung dipasang-pasangkan kamu saudaranya ini kamu saudaranya ini kamu saudaranya ini kemudian mereka langsung berbagi mereka langsung berbagi ibaratnya memang sudah saudara kandung mereka berbagi rumah mereka berbagi harta mereka berbagi karena sudah dianggap saudara Nabi memasangkannya dan Abdul Rahman bin Auf ini dipersaudarakan dengan seorang ansur yang dia kaya raya yang ketika itu orang itu akan langsung membagikan hartanya untuk Abdul Rahman bin Auf tetapi beliau tidak mau menerimanya beliau hanya ingin mengatakan beliau mengatakan tunjukkan saya pasar tunjukkan saya pasar agar beliau bisa bekerja di pasar itu dan berjualan di pasar itu dan akhirnya dengan itu beliau kemudian menjadi orang yang sangat kaya raya dengan dakangnya tersebut ini Abdul Rahman bin Auf yang disebut sebagai oleh Nabi sebagai aminun fi ahlil fi ahlis sama aminun fi ahlil ordi untuk mendapatkan kelar amin fi ahlil ordi itu bukan sesuatu yang mudah apalagi menjadi aminun fi ahlis sama di kalangan para malaikat ini sebuah cukup sebagai sebuah keistimewaan kemuliaan bagi Abdul Rahman bin Auf hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya yang kedelapan adalah Sa'ad bin Abi Waqqas Sa'ad bin Abi Waqqas Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga seorang sahabat yang mulia kuniahnya Abu Ishaq namanya Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu Sa'ad bin Abi Waqqas ini memiliki keutamaan juga yang yang luar biasa diantaranya beliau itu adalah mujabudda'wah orang yang doanya dikabulkan mudah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena barokahnya doa nabi kemudian orang yang dalam apa namanya peperangan itu itu kalau melempar tombak atau panah itu tepat sasaran itu siapa Sa'ad bin Abi Waqqas dikatakan beliulah orang yang pertama kali melemparkan apa namanya tombak di dalam peperangan dalam jihad visabilillah dan selalu tepat beliau itu orang kalau misalnya melemparkan sebuah tombak kesasaran pasti mengenai sasaran yang diinginkan dan itu semuanya adalah barokahnya doa dari Rasulullah s.a.w untuk beliau Rasulullah bersabda Allahumma saddid ramyatahu wa'ajib da'wadahu Ya Allah saddid ramyatahu arti lemparannya tolhah dengan apa namanya dengan tombaknya itu tepatkanlah artinya selalu tepat sasaran sesuai dengan yang diinginkan oleh beliau wa'ajib da'wadahu dan kabulkanlah doanya maka tolhah ibn ubaidillah kalau berdoa senantiasa dikabulkan oleh Allah s.w.t dan ini bukan sesuatu yang mudah juga bagi seseorang untuk meraih hal yang seperti ini gak semua orang itu mujabud da'wah tidak semua orang yang sholah kemudian doanya itu senantiasa dikabulkan oleh Allah tidak semua orang yang bertakwa kemudian doanya dikabulkan oleh Allah tidak tetapi ini adalah sebuah keistimewaan bagi sebagian orang bahwa dia diberikan keistimewaan yaitu senantiasa dikabulkan doanya oleh Allah maka seseorang sebagian orang kemudian datang kepada orang-orang tertentu karena dia mujabud da'wah termasuk disini adalah Sa'ad Ibn Abi Waqqas yang memiliki keistimewaan sebagai orang yang dikabulkan doa-doanya itu pun karena doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang ke delapan adalah Sa'id ibn Zaid ini juga dikenal dengan mujabud da'wah juga sama dengan Sa'ad Ibn Abi Waqas beliau juga mujabud da'wah namanya adalah nama kunyahnya Abul A'war Sa'id ibn Zaid beliau juga salah satu sahabat yang sangat mulia dikenal dari kita sebut sebagai mujabud da'wah karena memang beliau juga mendapatkan apa namanya doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang doa-doanya senantiasa dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang ke sembilan atau keberapa dari tadi ini mestinya ke sudah ke sepuluh yaitu Abu Ubaidah Ibnul Jarrah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah itu adalah dikenal dengan sebutan Aminul Ummah Aminul Ummah yang dikenal dikenal dengan Aminun Fi Ahlissama Aminun Fi Ahlil Ardi kalau Abu Ubaidah Ibnul Jarrah itu dikenal dengan sebutan Aminul Ummah orang yang dipercaya di kalangan Ummat Muhammad namanya Abu Ubaidah itu kuniahnya kalau nama asli beliau adalah Amir jadi Abu Ubaidah Amir Ibn Abdillah Ibnul Jarrah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah dipuji juga oleh Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Inna li kulli ummatin aminan wa aminu hadihil ummati Abu Ubaidah Ibnul Jarrah setiap umat itu ada aminnya ada orang terpercayanya yang disebut dengan Aminul Ummah wa aminu hadihil ummah dan aminnya orang terpercayanya umat ini adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah bukan berarti beliau satu-satunya para sahabat lainnya seperti Abu Bakar Umar Osman Ali dan sebagainya mereka juga umana mereka adalah amin juga orang-orang yang terpercaya hanya saja disini kita menyebut berdasarkan apa yang disebut oleh Nabi jadi Nabi menyebut setiap sahabat dengan sebutan yang berbeda-beda yang menunjukkan kelebihan masing-masing tanpa menafikan sifat yang sama ada pada para sahabat yang lain karena setiap orang itu memiliki kebaikan-kebaikan kemudian ada kebaikan satu yang menonjol lebih dari yang lainnya yang dia kemudian dikenal dengan kebaikan itu dikenal dengan kebaikannya tersebut Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu kemarin sudah kita sebutkan beliau juga orang yang sangat dermawan bahkan kita sudah menyebutkan kemarin bahwa Abu Bakar As-Siddiq seluruh hartanya diberikan untuk kepentingan dakwah Islam seluruhnya tanpa tersisa Umar binul Khattab juga seorang dermawan Osman bin Affan juga seorang dermawan tapi yang tadi disebut sebagai apa dipuji dengan kedermawanannya tolha sehingga tolha disebut sebagai tolhatul khair tolhatul jud yang amin semua para sahabat itu juga umana orang-orang yang terpercaya gak ada diantara mereka yang berkhianat baik dalam masalah agama maupun dalam urusan duniawi maksudnya sahabat yang besar yang tadi kita sebutkan tetapi siapa Abu Ubaidah Ibn Lujarrah memiliki kelebihan dalam kelebihan dalam masalah ini sehingga beliau disebut oleh nabi sebagai aminu hadihil ummah seperti halnya tadi sahabat saat Ibn Abi Waqqas disebut mujabut da'wah itu tidak menunjukkan hanya beliau yang dikabulkan selanantiasa dikabulkan doanya oleh Allah tetapi sahabat yang lain juga begitu tetapi karena beliau mendapatkan ini karena dipuji oleh nabi dan karena didoakan oleh nabi maka beliau kemudian kita sebut keistimewaannya adalah mujabut da'wah Abu Ubaidah Ibn Lujarrah disebut sebagai aminu hadihil ummah innalikulli ummatin aminan wa aminu hadihil ummah Abu Ubaidah Ibn Lujarrah hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala inilah 10 orang yang dikabarkan oleh nabi akan masuk ke dalam surga dan mereka memiliki keutamaan keutamaan yang sangat tinggi indallah dari umat nabi Muhammad dari umat dari nabi Muhammad ini secara dari secara berurut mereka adalah siapa Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu kemudian yang kedua adalah Umar ibnul Khattab radiyallahu anhu kemudian Osman ibn Affan radiyallahu anhu kemudian Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ini berurut derajat apa kemuliaannya kemudian enam berikutnya itu kita sebutkan tadi tidak secara berurut artinya enam itu memiliki derajat yang sama mereka derajatnya setelah Al-Khulafa Al-Rashidun yang empat tadi kan kita menyebut enam sahabat selain empat yang disebut sebagai Al-Asyarah Al-Mubasharun Biljannah kalau yang empat itu keutamaannya bertingkat-tingkat berdasarkan urutan khilafah Abu Bakar Umar Usman Ali yang termulia Abu Bakar kemudian Umar kemudian Usman kemudian Ali kemudian enam bukan kemudian Zuber kemudian Tolhah kemudian Sa'ad tidak tidak secara berurut begitu tetapi apa namanya enam kita sebut langsung enam bahwa enam itu enam sahabat selain atau enam sahabat yang kita sebut tadi itu kemuliaannya setelah siapa setelah empat sahabat yang mulia yang kita sebut secara berurut hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Az-Zubair ibn al-Awwam Talha ibn Ubaidillah kemudian Abdurrahman bin Auf Sa'ad bin Zaid Sa'ad ibn Abi Waqas Sa'id ibn Sa'id ibn Zaid kemudian satu lagi Abu Ubaidah ibn al-Jarrah lengkap enam lengkap enam jumlahnya seluruhnya adalah sepuluh mereka disebut Al-Asarah Al-Mubasharun Biljannah hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala inilah orang-orang mulia dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam mereka seluruhnya awliya seluruhnya mereka adalah para wali-wali Allah mereka adalah sholihun orang-orang yang sholeh mutakun orang-orang yang bertakwa yang patut kita sebenarnya untuk mengetahui kisah perjalanan hidup mereka hampir rata-rata dari semua yang kita sebut itu adalah minasabiqin al-awwalin mereka juga mendapatkan keistimewaan bahwa mereka adalah termasuk orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran bahwa mereka rida kepada Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala itu rida kepada mereka maka kita bisa lebih lanjut untuk artinya di apa namanya di kesempatan yang lain tidak dalam majlis ini untuk lebih luas mengenal 10 orang ini 10 sahabat yang disebut sebagai Al-Mubasyarin Biljannah agar kita bisa mengikuti jejaknya kita bisa mengikuti akhlaknya kita bisa mengikuti sifat-sifat mulianya karena mereka adalah para sahabat mulia yang patut diteladani patut untuk diikuti yang disebutkan oleh Nabi bahwa para sahabat itu akan nujum seperti bintang-bintang di langit sahabat manapun yang kita ikuti maka kita akan mendapatkan petunjuk insyaAllah maka perlu sekali kita mengetahui kalau perlu secara detil tentang setiap segi kehidupan mereka disini kita tidak menceritakan secara detil tentang kehidupan mereka hanya saja yang empat itu yang lebih detil karena yang empat ini adalah memang mereka memiliki kelebihan dari enam berikutnya tetapi yang lain kita sampaikan secara global karena kita materi pokok kita ini bukan pada kisah tentang mereka tetapi tentang akidah ahli sunnah wal jamaah tentang urutan orang-orang yang mulia ini adalah bagian dari akidah ahli sunnah wal jamaah perlu bagi kita umat islam untuk mengetahui nama-nama orang secara berurut yang memiliki kemuliaan seperti yang kita sebutkan dari awal bahwa para nabi itu yang termulia nabi muhammad kemudian nabi-nabi ulul azmi setelah itu nabi-nabi yang bukan ulul azmi secara umum setelah itu pemimpin para malaikat kemudian para awliya dari kalangan umat nabi muhammad disini kemudian kita menyebut abu bakar umar usman ali dan kemudian enam orang berikutnya yang menggenapkan menyempurnakan empat menjadi sepuluh yang seluruhnya minal mubasyarin birjannah semoga kita mendapatkan barokah mereka para awliya dan kita semuanya nanti pada hari kiamat mendapatkan syafaat mereka amin ya rabbal alamin barakallahu fikum wallahul muafiq ila akhwami tariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati